Orang yang tidak mampu mengerjakan sholat sunnah dalam hidupnya, dia tidak dihukumi dengan dosa sepanjang dia bisa menjaga yang fardunya. Awas pertanyaannya, apakah anda bisa menjamin bahwa yang fardu ini menghadirkan pahala yang cukup untuk anda dihadapkan? Saya ulang, hadith, riwayat, muslim. Di bab yang ketiga, sebab yang ke sepuluh, hadith nomor dua belas, jenit yang pertama, halaman dua ratus satu, posisi paling kiri sebelah atas. Dima maknanya, datanglah seorang lelaki badui, dari daerah desa, kepada Nabi s.a.w. Secara singkat, dia menyampaikan, Ya Rasulullah, atana rasuluka, Ya Rasulullah, telah datang keutusan anda kepada kami. Maksudnya, datang di antara sahabat yang telah masuk Islam, belajar kepada Rasulullah, dia berdakwah. Menyampaikan ke daerahnya. Dikatakan, kami mesti menunaikan sholat. Apakah ini benar? Kata Nabi sadaqah, dia benar. Apakah Allah memerintahkan hal amarat kallahu bia? Apakah Allah perintahkan juga anda untuk sholat? Kata Nabi, ya. Naam, kata Nabi. Saya pun diperintahkan. Maka dia katakan, Kemudian dia tanya lagi, Ya Rasulullah, putusan anda mengatakan saya harus berzakat. Apakah ini benar? Kata Nabi, ya benar. Apakah Allah memerintahkan anda untuk berzakat? Ya. Kemudian dia bertanya tentang haji, sesuai dengan seperti pertanyaan tadi. Setelah dijawab oleh Nabi keseluruhannya, dia berkata, Ya Rasulullah, Yang jiwaku digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan kerjakan semua yang fardu ini tanpa mengurangi dan tanpa menambahnya. Jadi ketika dia bertanya pada Rasulullah tentang sholat fardu, tidak dengan sunnahnya. Tentang puasa yang fardu, ramahwaan, tidak dengan sunnahnya. Tentang haji, dia tidak bertanya tentang umrahnya. Dijawab oleh Nabi, ini semua ketentuan pokok dalam Islam. Begitu disebutkan kata orang ini, Saya kerjakan yang pokok ini tanpa menambah. Tanpa menambah itu maksudnya, saya tidak akan kerjakan sholat sunnahnya. Saya tidak akan kerjakan puasa sunnahnya. Saya tidak akan kerjakan selain dari haji. Karena kemampuan saya cuma di sini. Ini ada orang-orang yang dalam hidupnya, Memang dia merasa sulit untuk mengerjakan ini. Karena merasa bahwa kemampuannya ada di sini. Ya kata Nabi. Kemudian orang itu pergi, kata Nabi ketika dia pergi. Nabi katakan, Kalau dia benar dengan perkataannya, Maka dia berpeluang untuk masuk surga. Saya ulang, dia berpeluang untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Akan ada di antara kita yang barangkali, Saat akan menunaikan sholat-sholat sunnah ini, Ibadah-ibadah sunnah, Belum tentu bisa mengerjakannya maksimal. Saya ulang, belum tentu bisa mengerjakannya maksimal. Seperti orang yang dari Baduy tadi. Maka hadis ini menjadi hujah atau dali, Bahwa orang yang tidak mampu mengerjakan sholat sunnah dalam hidupnya, Dia tidak dihukumi dengan dosa. Saya ulang, Dia tidak dihukumi dengan dosa sepanjang dia bisa menjaga yang fardunya. Jelas sampai sini? Tapi pertanyaannya, Awas pertanyaannya. Jika Anda hanya menunaikan yang fardu saja, Tapi Anda misalnya punya kemampuan mengerjakan yang sunnah, Lalu Anda sengaja tinggalkan, Apakah Anda bisa menjamin bahwa yang fardu ini menghadirkan pahala yang cukup untuk Anda dihadap nanti? Nah, kalau Anda merasa bahwa pahala ini belum cukup, Masih banyak kurangnya, Sedangkan Anda punya kemampuan tidak seperti orang Arab Baduy tadi, Maka yang terbaik, Tunaikan sholat-sholat yang berhukum sunnah ini, Keluarkan jenis-jenisnya, Bikin menul oleh kita, Dan sejak itu, Mulai tingkatkan sholat kita dihadapan Allah SWT. Paham dari sini? Jadi yang ingin saya sampaikan, Disebutkan ibadah sunnah di sini, Allah dan Rasulnya ingin menerangkan bahwa, Ibadah-ibadah ini, Sekalipun kita kerjakan, Jangan sampai menjadi beban, Sampai kita wajibkan dalam kehidupan kita. Paham? Sholat sunnah. Yang kita kenalkan sholat sunnah. Kalau antum keluar, Baca di kitab suki, Jarang ditemukan sholat sunnah. Yang ada sholat nafilah. Sholat tatawu. Hampir tidak ditemukan kalimat sholat sunnah. Jarang. Tapi di kita, Disebut dengan sholat sunnah. Kenapa dimunculkan istilah sunnah, Menjadi nama sholatnya, Untuk memberikan motivasi, Karena pada umumnya, Orang sulit untuk diminta mengerjakan tambahan, Kecuali ada kompensasi dari situ. Seakan-akan ingin mengatakan begini, Eh, Ayo tambah dengan sholat. Kan tadi sudah barusan. Eh, Kalau kamu tinggalkan yang ini, Kamu kehilangan pahala-pahala seperti ini. Sebelum sholat subuh, Ada orang yang nunggu subuh saja. Eh, Ada dua rokaat loh nafilah. Apa sih manfaatnya? Kan yang penting subuhnya. Kamu kehilangan dua rokaat ini, Kamu kehilangan lebih daripada dunia dan seisi ini. Masa? Gitu amat? Si amat saja tidak gitu? Itu si amat. Kamu bukan. Turunkan hadithnya. Maka ketika diturunkan nama-nama sunnah ini, Kan? Pertama, Untuk memberikan kesan bahwa, Bagi orang-orang, Yang kurang motivasi dalam mengerjakannya, Bisa dimotivasi, Untuk melahirkan pahala-pahala yang bisa ia kain. Jelas seperti ini? Yang kedua, Untuk menghadirkan kesan bahwa, Jangan sampai keinginan kita mengerjakan sholat-sholat nafilah ini, Semakin semangat, Sehingga sampai menghukumnya sebagai hal yang wajib dalam kehidupan. Paham? Terima kasih telah menonton!